selamat pagi semuanya ya ini langsung saja kita bahas tentang halaman facebook atau fanspeks facebook lagi ya teman-teman ini kelanjutan dari video sebelumnya yang belum nonton video saya sebelumnya silahkan jadi kita langsung cari di google ya teman-teman tekan di google jadi kalian kalau misalnya sudah mempunyai halaman nanti tulis di google ya yang namanya creator ya teman-teman kreator studio facebook lodging ya yang pertama kali jadi sama seperti halnya di youtube kalau di youtube namanya studio youtube tetapi kalau di facebook ya teman-teman namanya kreator studio facebook jadi langsung saja kita tekan kreator studio facebooknya ya teman-teman sesudah itu nanti ada tampilannya seperti ini kita langsung tekan saja ya teman-teman yang pertama ini ya yang attps.2-3 bisnis.facebook.com ya teman-teman sesudah itu nanti kita tunggu sebentar dulu yang belum follower halaman facebook saya silahkan di follower dulu ya teman-teman nah jadi tampilannya nanti seperti sistus desktop ya teman-teman nah jadi kalau teman-teman belum unduh kreator studio ya diunduh dulu di flashstore ya nah tetapi kalau teman-teman sudah mengunduhnya silahkan dibuka itu bisa melihat jangkauan atau jam tayang kita nah jadi kalau seandainya teman-teman belum pernah masuk di kreator studio facebook ya nanti disuruh lodging dulu lodging ke facebook utama teman-teman ya jadi masukkan email teman-teman dan keatasadi teman-teman nanti baru bisa seperti ini ya teman-teman ini kebetulan saya lanjutkan ke versi desktop versi desktop itu adalah versi seperti komputer tapi ini lewat hp ya teman-teman langsung kita buka sistus lengkap yang ada tulisan ini buka sistus lengkap nah nanti selanjutnya tunggu sebentar nah jadi selanjutnya seperti ini ya teman-teman nah ini halaman saya ya sudah tergabung yang berjudul ada yang baru di channel channel jadi kalau teman-teman misalnya mau masuk ini nanti disuruh lodging dulu ya teman-teman ini ada postingan terbaru saya ini langsung saya besarkan nah jadi di kreator studio facebook teman-teman bisa unggah video juga nah misalnya kalian unggah video disini tekan saja yang unggah video ini ya teman-teman yang warna hijau ini yang pertama kan posting sesuatu yang kedua ada gambar tambah tambahkan cerita yang ketiga yang hijau ini unggah video dan siaran langsung nah kalau misalnya teman-teman mau unggah video ya nah disini ada dua ya teman-teman video tunggal masuk disini video tunggal adalah satu video teman-teman jadi kalau kalian mau upload video ke halaman facebook tekan saja kalau mau satu video tekan video tunggal nah ada yang beberapa video ya teman-teman di bawahnya kalau beberapa video teman-teman misalnya mempunyai video dua atau tiga mau sekaligus bisa jadi teman-teman langsung beberapa video nah jadi kalau misalnya mau video tunggal ya video satu ya tekan saja video satu teman-teman nah jadi video kalian itu disimpan di mana kalau misalnya di foto atau di video biasanya di video nah jadi tinggal pilih saja video yang mana kalian mau kalian upload ke halaman facebook facebook nah jadi jadi misalnya seperti ini ya teman-teman ini contoh ya teman-teman ini kebetulan sudah saya upload kemarin nah misalnya ini contoh nah sudah itu ya teman-teman ini ada sebelah kanan ini ada empat ya teman-teman ada empat yang pertama ya nanti kita kecilkan nah yang pertama ini ya teman-teman yang pertama detail video nah detail video ini maksudnya tambahkan detail ke video anda dan buat postingan video anda jadi detail video yang kita tekan ini jadi kita disuruh tambahkan judul ya judulnya kita tambahkan disini tambahkan judul setelah sesuai dengan isi video dan jelaskan video maksudnya jelaskan video ini ya teman-teman deskripsi jadi penjelasan tentang video nah ada lagi nih tambah kata kunci untuk membantu ya untuk membantu menemukan video anda ya nah ini yang pertama ya tambah judul deskripsi penjelasan dan nah yang kedua ya teman-teman ini penyempurnaan nah kita tekan saja penyempurnaan nah jadi kalau penyempurnaan kalau misalnya video kalian mau kalian potong silahkan nah kalau kalian mau coba ya disempurnakan selanjutnya dibawahnya gambar mini nah gambar mini ini maksudnya apa gambar mini ini kalau misalnya teman-teman sama seperti halnya di youtube ya thumbnail thumbnail gambar thumbnail jadi kalau misalnya gambar thumbnail ya teman-teman kalian tambahkan nah ini kan gambar khusus unggah gambar resolusi tinggi yang paling tepat mewakili video anda jadi kalau misalnya kalian ada gambar ya kalian tulis kalian tambahkan gambar gambar thumbnail maksudnya tuh jadi gambar yang utama biar orang bisa mengklik video kita nah selanjutnya ini keterangan keterangan dan subjudul ini sudah otomatis aktif jadi berubah sendiri jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kalau misalnya orang luar yang nonton yang ini ya teman-teman nah ini yang terakhir melacak nah ini melacak ya teman-teman seperti itu jadi kalau misalnya ada ada 1,2,3,4,5 ada 5 ya teman-teman jadi kalau misalnya yang judul tadi yang paling atas detail video yang ini videonya nah jadi kalau misalnya kalian sudah selanjutnya kalau kalian sudah tekan selanjutnya tekan kirim nah itu cara menggunggak video ya lewat kreator studio ya teman-teman nah jadi tampilannya seperti ini ini banyak sekali sebenarnya nanti saya bahas satu-satu ya teman-teman mungkin itu saja dulu ya pembahasan tentang fans web facebook atau halaman facebook jadi kalau kalian mau buat halaman facebook lihat video saya sebelumnya selamat menikmati